Sang ibu tak kuasa menang tangis, mengetahui buah hatinya yang tunawi cara dan keterbelakangan mental menjadi korban perkosaan hingga hamil 4 bulan. Pelakunya NS adalah anak majikan tempat ibu korban bekerja sebagai buruk pengangkut padi. Lewat bahasa isyarat, korban mengaku selama diperkosa, pelaku membekap dan mencetik korban agar tak bisa melawan.